Teknologi blockchain berpotensi mengubah dunia perbankan. Namun saat ini sumber daya pendidikan blockchain masih sangat jarang. Seorang remaja Amerika Serikat mendirikan bimbingan belajar blockchain untuk kaum muda. Dan berikut laporan dari Helmy Johannes, VOA. Ronald Chaudhary memperhatikan suatu hal setiap hadir di pertemuan teknologi blockchain. Blockchain adalah teknologi terdesentralisasi dan terdistribusi yang membuat transaksi mata uang kripto seperti Bitcoin bisa berjalan. Ini punya implikasi besar bagi industri perbankan dan rantai pasokan karena mengurangi kebutuhan perantara. Raksasa teknologi Amazon, Microsoft, dan IBM sudah mencobanya tapi mungkin belum akan populer selama 10 atau 20 tahun ke depan. Itu sebabnya remaja berusia 18 tahun ini memutuskan mendirikan blockchain for schools. Ini menghubungkan siswa SMA dan mahasiswa ke industri blockchain lewat bimbingan dan lomba seperti tantangan ide hack BFS. Alexis, mahasiswa Universitas California di Santa Barbara adalah anggota tim pemenang. Alexis dan timnya mendapat ide untuk Easy Ether, kontrak cerdas untuk mencegah kerugian dana saat token blockchain ditransfer dari satu dompet digital ke dompet digital lainnya. Anthony bekerja di perusahaan rintisan blockchain digital asset dan adalah mentor mahasiswa. Pada saat teknologi blockchain masih sangat baru sehingga belum ada pendidikan formal untuk itu, maka blockchain for schools gencar mempromosikan teknologi tersebut dengan metode belajar lewat bekerja. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohannes dan tim VOA.